Aura-nya yang semakin kuat, jadi aspek terbesar apa sih pas melawan Aura tadi? Kenapa? What happened? Kewalahan lawan Aura Fire di MPL ini jawaban Arki Skylar. Arki Hosts ya harus kewalahan lawan Aura Fire. Sebelumnya, di match-match sebelumnya, Arki Hosts menunjukkan perhumah yang luar biasa, bahkan sebelumnya di match lawan Geek Farm bisa mereka tumbangkan dengan cepat. Setelah laga, Skylar diwawancara di MPL Quickie ditanya mengenai hal tersebut, dan inilah jawaban darinya. Ya, Skylar ungkapkan bahwa pelatih Acil sedang sakit hingga tidak perform dengan maksimal dan membuat para pemain kebingungan. Walau berhasil menang, Arki harus kecurian poin di game kedua bahkan harus berjibaku sampai menit 27 untuk memenangi laga. Walau tidak ada inhibitor turut, beberapa aksi salah satunya ketika Skylar mendapatkan triple kill membuat Aura Fire gagal menang. Draw matang dari Aura Fire di game kedua dan ketiga jadi penentu. Pika jadi last pick, serta Estes tentu tidak diduga oleh Arki Hosts. Kaja begitu mata melakukan pick-off, begitu pula Estes yang melakukan heal kepada rekan-rekannya. Namun mental kuat tidak mudah goyang membuat Arki Hosts berhasil bertahan dan comeback dengan luar biasa setelah merebut Lord ketiga. Dengan hasil ini, Arki Hosts juga naik ke peringkat ketiga menyusul Epos Legends dan Onyx Esports yang berada di peringkat 1 dan 2. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan belan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini dan bye-bye. Terima kasih telah menonton!